Ada tradisi unik, di mana suami tawarkan istri tidur bareng-bareng tamu sepuasnya di Namibia Utara. Orang-orang suku Ova Himba dan Ova Zimba di wilayah Kunene dan Omusati di Namibia Utara memiliki budaya yang dijunjung tinggi yang menentang pengaruh dan agitasi barat. Dengan populasi lebih dari 50 ribu orang, para wanita suku Ova Himba dan Ova Zimba sehari-hari bekerja memerah susu sapi, merawat anak-anak dan tugas-tugas secara penuh lainnya. Sedangkan para pria berburu di hutan dan terkadang mereka pergi dalam waktu lama. Sebagai orang poligami, gadis-gadis Himba dinikahkan dengan pasangan pria yang dipilih oleh ayahnya, begitu mereka mencapai pubertas. Suku Himba juga terkenal di antara para wanita yang suka mengoles tubuh mereka dengan Ocis Pasta. Ocis Pasta berasal dari kombinasi lemak mentega dan pigment oker, ini adalah komestik para wanita asal suku Namibia Utara. Tradisi unik lainnya berasal dari pepatah ini, berikan kehormatan kepada siapa yang berhak, yang terus dipelihara oleh suku Himba. Orang-orang di suku tersebut menawarkan tamu-tamu mereka dengan layanan tidur bareng sepuasnya dari istri-istri mereka. Penawaran itu disebut Oku Jepisa Omuka Zendu, yang merupakan amalan yang ditawarkan oleh para suami yang memberikan istrinya melakukan tidur bareng sepuasnya dengan tamu mereka. Mereka diizinkan bercinta dengan tamu di kamar rumahnya, sementara sang suami tidur di kamar lain. Jika kamar tidak tersedia, maka suami seakan tidur di luar rumah. Tradisi ini terus dilakukan secara turun-temurun karena dipercaya dapat mengurangi kecemburuan dan membina hubungan baik. Dalam hal ini, para wanita memiliki hak yang terbatas dalam pengambilian keputusan. Mereka diharuskan tunduk kepada suami dan itu adalah hal yang paling utama berlaku di suku ini. Lantas seperti apa kehidupan di negara Namibia, fakta-fakta unik apa yang ada di negara ini. Mari kita mulai. Republik Namibia merupakan sebuah negara di Afrika bagian barat daya tepatnya di pesisir Atlantik. Negeri ini berbatasan dengan Angola dan Zambia di sebelah utara, Botswana di timur dan Afrika selatan di selatan. Namibia merdeka dari Afrika selatan tahun 1990, sehingga menjadi salah satu negara termuda di dunia. Agama yang dianut oleh penduduk Namibia adalah Roman Katolik, Protestan, Kristen, dan menganut kepercayaan tradisional. Perekonomian Namibia sangat bergantung pada sektor industri pertambangan dan pengolahan mineral berorientasi ekspor yang andilnya mencapai 20% GDP. Sementara itu kekayaan alam mineral berlian yang kaya akan kandungan aluvial menjadikan Namibia sebagai salah satu negara utama penghasil berlian berkualitas tinggi. Gurun tertua di dunia terletak di Namibia, yang bernama Gurun Namib, usia gurun ini diperkirakan mencapai 55 juta tahun. Namibia juga punya dunia 7, salah satu bukit pasir tertinggi di dunia dengan ketinggian sekitar 383 meter. Fish River Canyon, merupakan salah satu ngarai terluas di Afrika sekaligus dunia dengan total panjang sekitar 160 km, dengan lebar 27 km, dan kedalaman sekitar 550 meter. Mead and Pup merupakan hidangan yang sangat populer di Namibia. Hidangan ini terdiri dari jagung giling pap dan daging. Diperkirakan lebih dari 200 spesies reptil, 115 spesies ikan, dan lebih dari 1.500 spesies serangga endemik menghuni negara ini. Beberapa di antaranya terancam punah, seperti badak hitam, zebra gunung, dan citah. Dengan total populasi sebesar 2,5 juta jiwa dan luas wilayah seluas 825.615 km persegi, Namibia menjadi negara kedua dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Meteorit Hoba, merupakan meteorit terbesar yang pernah ditemukan di bumi, meteorit ini ditemukan di Namibia. Berat meteorit ini diperkirakan sebesar 54.000 kg. Skeleton Kos, merupakan makam kapal terbesar di dunia yang berada di Namibia dengan panjang pesisir 500 km dan lebar 40 km. Namibia menggunakan lambang negara oryx dan elang pemakan ikan yang telah diresmikan tahun 1990. Awalnya lambang ini adalah lambang negara wilayah Namibia ketika Namibia masih dikuasai oleh Afrika Selatan. Namibia mempunyai populasi citah paling besar di dunia, jumlahnya mencapai 3.000 citah. Mata uang Namibia adalah dolar Namibia, ditulis sebagai nat atau endolar. San Busman di Gurun Kalahari dianggap sebagai penduduk pertama Namibia. Tradisi mereka mengikuti pola-pola migrasi hewan dan masih belum menetap. Ras suku terbanyak di Namibia adalah owambo yang hidup di Namibia bagian utara. Sekitar 13,6 persen daratan Namibia adalah dilindungi, sebagai cagar alam, tempat rekreasi atau taman bermain. Namibia juga dikenal dengan julukan, Mutiara Afrika, Game of Africa adalah tempat yang unik untuk wisata lingkungan alam ekoturis. Di sana terdapat banyak keajaiban alam dan tempat-tempat yang menakjubkan. Kota Windoeck merupakan ibu kota negara ini, kota ini juga terdapat banyak toko pakaian terbaik di Namibia, termasuk tukang emas yang menjual potongan permata Namibia dan batu mulia. Miss Universe tertinggi dari tahun 1952 sampai tahun 2009 adalah dari Namibia, yaitu Michelle McLean, yang tingginya mencapai 1,83 meter. Puncak tertinggi di Namibia adalah gunung Konikstein, dengan ketinggian 2.606 meter. Namibia mempunyai tanaman fosil, yaitu Welwitsia mirabilis, yang tumbuh di gurun Namib, bisa hidup sampai 2.000 tahun. Nama pantai kerangka Skeleton Coast di Namibia diberikan karena pada zaman dahulu banyak ditemukan kerangka ikan paus dan anjing laut di sepanjang pantai, dan jarang sekali ditemukan orang di sana. Taman Nasional Etocia adalah salah satu dari taman terbaik di Afrika dari segi ukuran dan keragaman satwanya. Taman ini menjadi habitat bagi gajah-gajah tinggi Afrika, badak hitam liar, dan 91 spesies mamalia lainnya. Taman Etocia menjadi tempat favorit bagi fotografer di musim kering yang berkumpul bersama dengan hewan liar. Taman Namibnaukluf adalah area konservasi terbesar di Namibia dan merupakan klan salah satu terbesar di dunia. Dragons Breat di Harisep Namibia adalah danau bawah tanah terbesar di dunia. Namibia adalah satu-satunya dari dua negara di dunia yang mempunyai gurun gajah, yaitu di Damaralan. Gajah-gajah beradaptasi dengan lingkungan gurun dengan perkembangan tubuh dan berat yang lebih kecil, kaki lebih panjang dan telapak kaki lebih besar agar kuat berjalan bermil-mil melintasi bukit pasir untuk menemukan air. Anggota suku Herero Namibia berkumpul pada setiap hari Minggu terakhir bulan Agustus untuk memberikan penghormatan kepada yang gugur pada masa penjajahan. Gua terpanjang di Namibia adalah Gua Anem. Di gua ini terdapat enam spesies kelelawar, termasuk kelelawar hidung daun besar. Tambang sumep pernah menjadi sumber tambang timah dan zinc yang paling kaya di Afrika. Di tambang ini juga ditemukan 200 mineral yang berbeda-beda. Rel kereta api pertama di Namibia dibangun di Capekros oleh perusahaan Damaralan Guano pada tahun 1895. Hutan Petrifit adalah situs prasejarah yang dilindungi yang berada 40 km barat Horiksas. Bendungan Hardab adalah danau buatan manusia terbesar di Namibia yang berada 15 km barat laut kota Mariental. Musim berburu di Namibia dibuka dari tanggal 1 Januari sampai 30 November. Kota Katima Mulilo di pinggiran sungai Zambezi, menjadi pusat seni di mana para pengunjung bisa membeli beragam kerajinan tangan seperti keranjang, gelang, ukiran batu dan perunggu. Video game Mario Kart 64 terdiri dari bagian trek yang dinamakan Kalimari Desert yang merujuk pada Gurun Kalahari di Namibia. Gurun Kalahari juga menjadi latar dari film The Lion King dan The Gods Must Be Crazy. Selama musim panas, temperatur di Gurun Kalahari bisa mencapai 100 derajat Celcius. Namibia menempati urutan kelima di dunia, berdasarkan jumlah orang yang terinfeksi virus imunodefisiensi. Windoek adalah salah satu pusat perdagangan kulit astrahan terbesar di dunia. Di Namibia, matahari bersinar selama hampir 365 hari dalam setahun. Pada zaman kuno, penduduk Namibia membangun tempat perlindungan yang didedikasikan untuk bokong. Di dalam tempat-tempat suci ini terdapat patung-patung dari bagian tubuh tertentu, yang membuat para arkeolog yang menemukannya bingung tentang dewa aneh macam apa ini. Penduduk Namibia memakan telur hampir semua burung, serta semut, rayap, steak burung unta, lion tenderloin, dan ekor buaya. Tiram Namibia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena ukuran dan rasanya. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton!